Hai guys, selamat datang kembali di Rizka Channel hari ini hari berapa? hari Kamis hari Kamis 6 hari bulan sementara berdes saya yang ke keberapa sehingga selalu tengok video saya mesti tahu umur saya sekarang berapa kan sekarang ini kan tengah viral, bukan sekarang lah sebelum ini ada viral, ada satu perempuan nih, wanita, puan yang telah bersalin secara size ataupun kena operate lah di senanjung sana lepas itu dia bagi rating yang kurang atau rendah terhadap hospital kerajaan tuh, jadi dimana siapa, saya tidak kasih tahu bukannya saya mau kasih, mau komen pasal perempuan tuh, kamu sendiri cari siapa yang belum pernah tahu apa yang saya mau buat adalah, saya pun teringinlah mengongsikan kenangan saya bersalin secara size, sebelum saya lupa diceritailah, mungkin ada yang saya ingat, ada yang saya tidak ingat, oke saya mempunyai pelaman 3 kali size pertama di tahun 2012 yaitu anak perempuan saya si Charlene episode kedua si Arsene dia bukan anulah, dia emergency scissor 2016 emergency scissor ini macam mana oh datang-datang saya tengah syok-syok main handphone husband saya baru mau pergi apa, mau pergi kentin cari makan tiba-tiba berang-tolak saya pergi emergency eno, pergi emergency scissor terus saya akan harus tidur lah kalau si Charlene ini separ badan jadi saya beli rasa bila saya kena opret yang ketiga ini si Ian 2018 nah itulah saya kena scissor dan terus saya tutup kilang tapi yang tidak tertutup kilang itu paham-paham lah apa maksud tutup kilang oke setiap kali setiap tiga scissor ini berlainan berlainan saya punya pengalaman bersalin ataupun berlainan sakit dia berlainan cara pelayanan dia dan lalu-lalu saya kasih cerita lah pengalaman scissor pertama saya itu si Charlene tahun 2012 masa itu saya tidak tidak terpikir pun saya akan kena scissor mula-mula saya akan nantar di kalau saya nantar saya pergi ada tanda-tanda bersalin kan saya pergi sana hospital papar dan waktu kena cek tuh pembukaan baru pembukaan 3 cm jadi saya berharap besoknya saya akan bersalin lepas itu sepanjang malam tuh saya sempat bermalam sana sepanjang malam tuh saya ada rasa sakit-sakit mau bersalin tapi sakit yang saya beli tahanlah sempatlah saya mengidam memakan nasi nasi ayam pas itu saya suruh haspan saya beli nasi ayam waktu melawat malam tuh tapi yang kecewanya nasi ayam yang dibelikan tuh bukan seperti yang saya mau kan dia bagi saya nasi ayam yang macam nasi ayam kicap mudah lah waktu saya mengandungkan saya paling tidak suka ayam yang ada kicap ayam masak kicap segala kicap-kicap saya tidak suka tiba-tiba haspan saya belikan tuh tapi saya tidak mau membazir saya makan juga so kesimpulannya paginya kan mesti mau cek cek pembukaan cm cek semualah apa bacaan jantung baby ke apa semua siapa yang pernah besarin mesti tahu dan saya tahu yang tengah video saya ini pun kebanyakan macam saya yang sudah jadi ibu-ibu jadi ya siapa yang mau dengar cerita saya teruskan menonton siapa yang tidak mau dengar boleh skip dan siapa yang boleh subscribe boleh subscribe siapa boleh siapa yang belum subscribe boleh subscribe saya kalau sudi dan ya saya teruskan dengan pengalaman pertama season disana pagi-pagi itu mula-mula ada cek masih lagi 3 cm memang ada cek sebalan waktu saya mula-mula datang saya datang sana dalam petang begitu lah terus keesokannya harinya paginya masih 3 cm tidak bergenjak padahal saya banyak berjalan-jalan macam-macam yang saya membuat supaya dengan harapan pembukaan itu bertambah tapi malangnya dia masih 3 terus tidak lama selepas dia cek itu kan tidak lama saya rasa macam makin sakit biasalah kalau selesai ceknya kan yang di bawah itu tidak selesai dan mula merasa sakit dan masa pembacaan jantung itu pembacaan jantung bebisen tidak tidak berapa bagus sebab dia makin kerap kerap apa contraction walaupun tidak tidak jarak yang dekat bukan belum mau besalin lah tapi dia tetap ada contraction jadi bacaan dia tidak cantik lepas itu ada dokter lain tengok dia tengok bacaan tidak cantik jadi mau baca balik yang macam baca balik lah sekian balik jantung itu jadi dia cek lagi mungkin sejam kemudian dia cek lagi tiba-tiba 6 cm itu kejut lah diorang kan mula-mula cek 3 cm terus pergi 6 cm macam terlampau laju terus diorang macam ih macam mau bersalin sedang nih terus diorang tolak saya pergi bersalin tapi tunggu-tunggu sampai saya rasa disuruh saya anulah disuruh saya teran tapi tidak sebab baru 6 cm kan jadi mau tidak mau diorang tunggu saya sebentar tunggu saya simpan saya sebentar lepas itu tidak lama bacaan baby semakin tidak bagus bacaan baby bacaan jantung saya minta maaf kalau bobelit saya punya cerita dan mungkin cerita saya akan panjang so siapa yang suka tengok teruskan macam biasa selepas itu selepas bacaan jantung semakin tidak bagus tidak lama kemudian apa diorang ambil keputusan untuk hantar saya pergi hospital sebab sana lagi lengkap dia punya dia punya peralatan untuk bersalin jadi kalau ada apa-apa diorang boleh buat senang lah gimana emergency ke apakah diorang senang rawat sebab semua lengkap kalau di hospital papa ini belum lengkap dia cakap sebab hospital memang hospital khas untuk wanita dan kanak-kanak begitu lah macam spesialis begitu kan pada masa itu sekarang saya tidak tahu pada masa itu 2012 mereka suruh lah saya apa nama suruh saya prepare suruh telepon saya punya husband untuk kasih tau yang saya akan pergi hospital ikas belum lagi karena kasih tau yang akan bersalin secara sebab masa itu saya punya baby macam dia terberak di dalam perut jadi orang tidak mau ambil risiko orang suruh saya pergi hospital ikas dengan menaiki ambulan lah dan lucunya sesampainya saya di hospital ikas yang lucunya itu kan satu dokumen saya pun tidak kena bawa saya punya handphone sama dia sebab saya kan sudah kena tolak di word besalin jadi kompong saya tidak apa-apa ada sarung ada baju begitu aja jadi saya pun kena tolak pakai kursi roda pergi masuk ke ambulan jadi saya tidak sempat kemas barang saya apa dan yang lucunya husband saya sebenarnya ada di luar dan dia tidak tahu pun saya akan dihantar di hospital ikas sebab husband saya datang tidak lama lagi masa melawat dan husband saya tidak tahu yang saya akan hantar pergi ikas dan parang-parang saya semua di sana husband saya tunggu sampai melawat yang tengah hari itu lah sekali tinggal saya di sana saya sudah di hospital ikas dan sesampainya saya di hospital ikas macam biasalah ada orang buat kerja biasa cek itu cek ini kalau saya contraction dia orang suruh saya pus tapi masih tidak dapat dan pembukaan dia pun masih lagi 6 cm dia tidak berkembang dia tidak mengurang dia itu aja dan mau tidak mau selepas beberapa jam untuk keselamatan baby untuk keselamatan saya sebab dia orang nampak saya lemah sudah balik-balik suruh pus tapi tidak dapat dan pagi itu pun seserepan seserepan roti sama air saja saya belum sempat makan mengenyangkan jadi saya rasa lapar saya rasa haus macam-macam saya pergi sana air pun saya tidak bawa jadi saya rasa haus ada tuh nesplati dia tanya mau ada apa-apa saya bilang saya mau air putih mungkin dia tidak paham apa itu air putih saya maksudkan air putih itu sama air biasa tapi sampai saya kena operat saya tidak minum sebab baik juga saya tidak minum sebab kan saya kena operat terus dia bilang dia tanya ada makan lah saya pergi yang pagi-pagi itu lah jadi kira saya lama sudah puasa jadi saya ambil keputusan untuk si ze saya dan sampai saya bersalin dia si ze lepas itu apa nama biasa paru badan jadi di atas saya beli rasa dibawah itu tidak rasa dan saya selamat bersalin secara si ze dengan berat 3 poin lebih lah baby perempuan yaitu si cerling so sampai sini saja untuk part pertama yaitu pengalaman si ze pertama kali nanti part kedua kamu boleh tengok video petang nih sebab saya tidak mau sambung takut panjang durasi oke terima kasih karena sediap menonton kalau kamu tengok saya punya cerita di part kedua yaitu si ze kedua yaitu emergency si ze bagaimana saya boleh kena amigin pengalaman saya kamu boleh komen di bawah dan saya akan publish video itu petang nih kalau tidak mau dengar jadi saya tidak publish mungkin saya upload pun untuk kenangan saya sendiri oke kita jumpa di next video sampai belum subscribe jangan lupa subscribe bye bye bye